Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hehehe kalau balik sowan wabarakatuh ini cecek kopi asofa ini kalau berolah nih gengeng-rengeng ngirang akan salah satu lagu ciptaan yang jeneng-ngang yang lirik hadapi dengan doa dan sedekan ini kata saya tidak hanya virus Corona apapun itu bisa dihadapi dengan doa dan sedekan emang bahwa maksudnya Hai semua adalah takdir semua adalah takdir semua kejadian dan peristiwa adalah kodok dan kodar yang sudah-sudah berlalu sudah terjadi yang sudah terjadi yang belum disebut takdir kalau yang belum terjadi disebut kodok setiap kejadian dan peristiwa yang telah terjadi yaitu takdir itu takdir itu ada dua ada takdir mubrom ada mu'alak mubrom itu yang sudah tidak bisa dilubah di kota katik dan ini ini rahasia Allah tidak ada yang tahu dan ini tidak lebih banyak lebih sedikit lebih banyaknya itu takdir mu'alak seperti apa takdir mubrom itu seperti apa kita lahir hari apa tanggal tahun kita anak siapa kita terlahir itu takdir mubrom Iya yang tidak bisa di tidak bisa tidak bisa milih Bapak atau Ibu ya kayak saya bisa milih kalau sesar itu bisa milih tanggal lah itu berarti kalau sesar berarti mu'alak itu masuknya ke mu'alak takdir gak tetap takdir artinya itu tetap kita tidak tahu lo ya takdir terus minta tanggal yang jadi di takdirnya tanggal limo'alas lo iya kan gitu memang bukan bukan tetap mu'alak mubrom gitu ya di catatannya memang ya saya saran lagi mungkin caranya saja mungkin untuk menuju takdir berjalan caranya sesar caranya ini bukan bentuknya bentuknya takdir aneka Oh saya teringatnya itu yang ada cerita ada seseorang disingkapkan bahwa dia tahu besok akan meninggal di daerah Tarola kalau kita berada di Sidorjo ini meninggal di daerah Malang misalkan gitu kemudian dia lari tidak ke selatan tapi ke utara kongresi agar tidak meninggal seperti itu pengalaman semua kejadian dan peristiwa itu yang sudah terjadi disebut takdir kodar yang belum tapi sudah sudah dinulis cuma belum dilaksanakan itu namanya kodok sekarang bahas yang sudah yang bahas takdir kodar kodarullah takdirullah ialah semua kejadian dan peristiwa yang telah kita alami disitu terbagi kedua khairihi wa syarihi baik dan buruk di takdir baik kita diperintah syukuroh di takdir buruk kita diperintah sabaroh di takdir baik kita diperintah syukuroh di takdir orang baik apa jadi orang buruk bukan ketentuan takdir kejadian dan peristiwa yang kita alami yang menurut kita itu baik itu yang menurut kita baik itu namanya takdir baik saling menurut kita di takdir suki sukses best takdir yang tidak baik menurut kita itu disebut kalau menurut Allah belum tentu takdir baik menurut kita itu juga baik menurut Allah belum tentu sebaliknya menurut kita takdir buruk menurut kita belum tentu menurut Allah itu takdir buruk ini di ayat lain boleh jadi apa yang kamu cintai itu berakibat buruk bagimu sebaliknya boleh jadi sesuatu yang kau benci itu sesungguhnya itu berakibat baik bagimu ini juga kecelik kita bisa jelas di sini kecil semangat saya yang terdiri lagi dimana kejadian dan peristiwa yang kita tidak suka tidak sesuai harapan tidak sesuai harapan tidak nyocok ke Arap kayak kayak Cak Topang kepingin sugih tapi Ustadz Ustadz tadi-dadi sampai potongan potongan rusak hahaha lagi trimoni ku takdirmu bolehlah mengejar harapan impian bolehlah mengejar cita-cita boleh semangat tapi di atas 40 ya dipikir kira-kira ditaksir tak apa kita di Ustadz berarti duduk takdirku jadi kiai takdirku berarti jadi matelar muridnya 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 kaya muridnya Ustadz minimal buat sakit ngerasa manisih tadi Ustadz kita tinggalkan umur-umur namodernya minimal bisa ngerasa jadi Ustadz berarti di omongan untuk berarti berarti di durungan durung terima kaya daya ini menawih raihlah cita-cita setinggi langit iya atau yang mungkin di bahasa hukum itu tidak boleh patah semangat tegakkan hukum walau langit runtuh walau langit akan runtuh gitu ya mungkin begitu iya tepuk kau ingin jadi Ustadz walaupun umurmu gak nyocokin iya tapi ya ngoneng-ngoneng ya ngocok lah tapi semangat itu kan harus dibangun terus iya harus tahu diri tahu dapur lah iya kemudian kayak catapa sudah tinaktir tidak bisa seperti itu bisa gak itu dihadapi dengan doa dan sedekat ya ini yang kita bahas selalu harapan itu tidak pernah ditutup oleh Allah makanya cik koma tenang aja alhamdulillah masih ada asa apa asa itu harapan oh iya tinggi ya bukan masih ada asa asa tidak pernah tidak ada selama nafas masih ijik sejajah mbekan gurung tutup asa jangan diputus asa ada terus jangan diputus iya minimal tahun nyeramai bodoh lah hahaha 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 isap sore lah diceramai jadi usap jamai makanya makanya nak jurn titik ya jadi titik enak cik koma manggu walaupun tinulise takdir ini bisa dirubah dengan doa dan sedekah kenapa karena buku besar catatan takdir makhluk itu tidak pernah tidak di sisi Allah kemudian yamhullahu ma yasha'u wa yakdir wa'indahu umul kitab Allah maha menghapus apa yang dikehendaki dan yang yang telah ditentukan terus ditulis mustafa manuta murid santri ini murid istad kisauan terus diganti 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 tegak ini sesuai dengan asan kau aku tetap kudu dikandu bisa tapi bagus harapannya bagus jadi semangatnya gak patah iya memang sebenarnya begitu selalu harapan itu tidak pernah ditutup oleh Allah maka gak boleh putus asa harus terus sambung asa boleh boleh itu baik cita-cita mulia tidak ada cita-cita yang lebih mulia dari cita-cita cita-cita kamu gak ada cita-cita ingin menjadi kiai itu cita-cita termulia temen tapi itu pewaris sejati nabi teruskan walaupun sudah umur seket terus tapi setelah ngaji dengan apa hapus lah dengan doa dan sedekah doa tanpa diiringi upaya nyata yang seiring dengan itu tidak jadi doa yang sejati ya tidak boleh apakah seperti itu bukan termasuk tribahasa pungguk merindukan bulan iya harus menggunakan mau monek berarti terus merah aman ini hidup kusti lama tepat kusti Allah mahu kuasa soalan lain gua sok kok biar enggak tahu bisa lo kaku osok melasih makan enggak melasih ada takdir yang bisa dirubah dengan doa atau sedekah ada yang tidak, itu yang takdir yang mana yang bisa dirubah dan yang mana yang tidak bisa dirubah adalah takdir mubrom dan itu kita tidak tahu, kita tidak tahu, itu rahasia Allah kita tahunya itu mubrom, itu setelah kejadian kalau sebelum terjadi, ya kita tidak tahu, maka hukumnya sebelum terjadi, ya mau alakabeh ayolah